kebetulan pada saat penindakan saya ikut langsung disitu saya cek ada satu orang di dalam satu room 202 menyatakan bahwa dia adalah ASN di salah satu kabupaten dan dia mengaku dari dinas kesehatan pengakuan awalnya dari dinas kesehatan sampai sekarang sedang kita dalami pengakuan yang bersangkutan dia ASN di dinas kesehatan itu yang disampaikan positif ada barang bukti temukan dalam ruangan itu Pak dalam ruangan disampaikan barang bukti ada satu butir sisa ekspresif setelah di dalam room tersebut mengakui mengkonsumsi semuanya nanti kalau ada peningkatan status kita sampaikan ke rekan-rekan media inisialnya Pak inisialnya BN 57 tahun pada tanggal 13 sekitar pukul 01.00 di mana kita menerima informasi dari masyarakat adanya satu tempat hiburan KTC yang meskipun sudah ada instruksi gubernur maupun dari wali kota untuk tidak boleh beroperasional namun tempat tersebut tetap operasional dengan modus menghubungi pelanggannya kemudian tempat tersebut dari depan terlihat tertutup lampu dimatikan dan juga dikunci jadi hanya pelanggan-pelanggan yang tertentu yang bisa hadir disitu kemudian pukul 01.00 kita datang ke TKP bersama Satgas COVID-19 bersama rekan-rekan TNI dari Satpol PP Dinas Kominfo kita bergabung datang ke sana setelah kita laksanakan cek pengecekan di sana ternyata disitu kita temukan ada 71 orang pengunjung dan karyawan disitu tempatnya kecil setelah kita melakukan pengecekan penggelejahan kita menemukan ada 285 buktir obat berbentuk pil yang kita duga narkotika atau sering dikenal dengan ekstasi atau ineks dimana dari hasil tersebut setelah kita lakukan pengecekan semua 71 orang kita bawa ke Pores, Pores Sabut Medan, rekan-rekan satres narkoba melakukan testurin ternyata dari pengunjung tersebut 51 dinyatakan positif positif ampetamin dan metametamin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati